Halo Halo sobat di sini ada laptop ProBook ini ya ProBook 430 G5 ini ada problem dia mati ya powernya dia tidak bisa di on kan kemudian kita akan coba memperbaikinya gimana sih cara melakukan reset power atau ini ya supaya biar nyala supaya laptop ini nyala dalam kondisi ini mati ya tiba-tiba tadi mati jadi saat di on dia tidak bisa nyala di power on juga enggak aktif di charge pun juga sama saja dia sudah kita charge tapi dia enggak ada powernya kemudian kalau kita lihat di sini di bagian lampunya di bagian lampu di sini saat ngecas juga enggak nyala lampunya ya Nah sekarang kita kita akan coba cabut dulu powernya nah kita cabut powernya kemudian kita cek nih kita on kan sekarang kita colok power dari laptopnya ini ya kita colok di sini kita pasang lagi powernya kita pasang kemudian kemudian kita tekan tombol ini selama ya kita tekan lama kita tahan tombolnya di tahan kurang lebih ya satu menit ya kita lihat apakah laptop bisa nyala kembali kita melakukan reset laptop HP-nya laptop HP-nya tekan satu menit tadi ini sudah on lagi ya teman-teman jadi sudah bisa nyala lagi nah berikut cara melakukan reset dari laptop ProBook ya ProBook ini kalau kita lihat di sini ProBook 430 ya 430 G5 caranya sangat mudah jadi tinggal kalian colok power kemudian kita tekan tahan mungkin sekitar satu menit barulah laptopnya bisa nyala kembali jadi demikian tutorial dari saya jika kalian mengalami hal yang sama pada laptop ProBook ini ya dia Core i5 ya teman-teman jadi sangat mudah jangan lupa di like subscribe dan bunyikan lonceng terima kasih